Jumpa kembali teman-teman pelaut tech officer yang akan ikuti evaluasi Aramco Pada berjumpa kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi radar Untuk evaluasi Aramco Kali ini mengenai parallel index dan test performance monitor Bagaimana tentu membuat parallel index pada radar SIMRAT Sebagai contoh radar SIMRAT yang ada di kapal kami Untuk membuat parallel index Kita pilih di bagian main menu Pada display monitor ada di sebelah kanan Kita pilih main menu Kemudian ada beberapa pilihan Kita pilih simbol Kemudian ada PI line off Kita pilih agar untuk mengaktifkan parallel index lain Sebagai berikut muncul sudah Di bawah ada beberapa pilihan parallel index Ada PI 1, 2, dan 3, 4 Untuk mengaktifkan berapa parallel index yang akan kita aktifkan Kemudian di sebelah Berikutnya ada beberapa pilihan menu juga PI line follow HL Yaitu follow heading line Dan follow EBL Hanya mengikuti bearing line nya Dan IRBL Yaitu electronic ring bearing line Jadi bearing saat bearing nya berubah Parallel index nya juga berubah Dan ring nya berubah juga akan mengikuti Nah ini yang HL kemudian bawahnya IRBL Ya kali ini kita pilih Ya salah itu ya Yang ini adalah follow HL Oh follow RBL Electronic ring bearing line Jadi saat ring berubah Ya kita putar ya VRM nya Dia akan mengikuti Perubahannya ke Bearing nya juga EBL nya sesuai dengan Bearing yang kita putar Ya ini VRM nya kita nampak berubah Dan paralindex nya akan mengikuti juga Ya kita coba berikutnya Untuk follow HL Follow RHL electric ring Dan high heading line Ya berikutnya follow VRM juga heading line Display nya seperti ini Untuk memasuki channel lebih baik Seperti ini Jadi dalam ujian Prabis di Evaluasi harampur Ditanyakan juga Kapan kita menggunakan Paralindex ini Yaitu saat Mengikuti channel Untuk menuju Labuan Ataupun di Area Oilville Untuk di wilayah Aramco Untuk penggunaan Paralindex ini adalah wajib Sesuai dengan Marine Offshore manual Yaitu manual Yang mengatur tentang ketentuan offshore Di area Aramco Yang berikutnya adalah Mengenai radar performance monitor test Yaitu digunakan Untuk mengukur Seberapa Besar performance monitor Dari radar Setelah sekian lama Masa penggunaan Langkah-langkah yang dilakukan Untuk menguji Profile monitor Pertama-tama Membuat ring Jangkauan radar Menjadi 24 Notical mil Kemudian Memaksimalkan Gain Gain ini diputar ke kanan Sampai Maksimum Kita lihat Indikatornya Di bagian sebelah Kanan bawah Gain sampai Maksimum Kemudian Di display Kita akan lihat Bahwa echo Akan menjadi tebal Semua echo Jadi Tampak jelas Kemudian Pilih menu Kemudian Pilih Pilihan PX RX Ya Ini pilih Sebelah kanan ada Performance monitor Kita pencet Nah akan muncul Garis lingkaran Yang menunjukkan Performance monitor Dari radar kita Setelah sekian lama Penggunaan Kita ukur Berapa Performance monitor Di bagian dalam Dengan VRM Kita Putar VRM Sampai Berada di bagian Lingkaran Dalam Kemudian kita baca Di VRM Sebelah kiri Sebelah kiri Atas Sebelah kiri Atas Ya Menunjukkan Untuk radar ini Adalah 20,2 Kemudian 17,2 Pembacaan Di luar Ring 2 Ring luarnya Adalah 21,2 Jadi Dengan radar Yang sudah Lebih dari 10.000 Running hour Ini Ada Mengalami Penurunan Performance Baiklah Demikian Untuk Topeka Kali ini Mengenai Parallel Indexing Dan Radar Performance Monitor Test Di Part 3 Akan kita Bahas Tentang Head up Course up Dan Note up Dan Kapan Digunakan Serta Mengenai Radar Plotting Seat Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang akan Test Semoga Berhasil Selanjutnya Kita Sambung Di Video Yang Part 3 Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Terus Berkembang Terima kasih Terima